bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina muhammadin abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mansara nahdihi ila yamidin amma baad taip oke bunofi bergabung nampak walaikum Waalaikumsalam warahmatullah kaif haluki bunofi khair di khair Alhamdulillah Ustadz mungkin sayang mohon izin Ustadz hanya mendengarkan saja Ustadz ini lagi menuju rumah sakit Oke enam Masya Allah kasih Ustadz ya sama-sama bu taip nam khair insyaallah taip Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak ni'matnya ya ni'mat sehat ni'mat kuat ni'mat sempat untuk bisa sama-sama lagi setelah beberapa waktu kita tidak bertemu ya serasa kayak setahun ya tidak bertemu Masya Allah ya padahal baru beberapa mungkin baru sebulanan ya tidak bertemu kemudian bergabung dan Alhamdulillah ya pada hari ini Allah bertemu lagi ya dalam keadaan semoga sehat-sehat semuanya ya bisa berkemampuan untuk bisa ikut kelas Oke kaya faluki budiana khair Alhamdulillah ayolah labas khair insyaallah taip sholat dan salam semoga tetap tercuali kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para serta sahabatnya keluarganya dan insyaallah akan sampai kepada kita umatnya yang setia dengan ajaran-ajaran beliau alhamdulillah lakada hadara arba'u ya arba'u tolibat lakada hadarat arba'u tolibat ya sudah hadir empat peserta walhamdulillah nabda mubah syaratan kita akan langsung lanjutkan pelajaran kita insyaallah luasilo dari sana taip di rumah murja'ah murja'ah jadi mungkin ada pertanyaan oke ini kita tampilkan dulu ya taip nah oke mana masukkan dulu whiteboardnya taip kemarin kita sudah sampai di kalau melihat rekaman yang terakhir kita sudah sampai di sini ya jadi sudah akhir halaman 99 terakhir daripada DARS yang ke-17 ya DARS yang ke-17 itu mengenai tentang jama' ya jama' tidak beraturan yang disifati mu'annas ya jama' yang tidak beraturan disifati mu'annas dan kita bisa lihat dalam Al-Quran ya dalam ayat-ayat dalam hadis ya itu akan kita banyak dapatkan oke jadi kalau sudah selesai sampai di sini atau kita merajah sedikit dulu ya kita merajah sedikit beberapa tugas yang ada di sini ya untuk mereview yang mengulang kembali melihat apakah masih ada dalam memori kita nih ya tentang eh pelajaran yang sudah yang sudah terdahulu ya yang sudah dahulu dan kita sudah ambil oke ntar kita masukkan dulu whiteboardnya oke taip yang ini ya coba ya silahkan dibuka halaman 98 ya kita merajah sedikit tentang pelajaran yang sudah lalu ya disini do' filamakinil khwaliyyati fi mayali akhbaron ya munasibatan akhbaron munasibatan artinya jadi letakkan pada titik-titik ya berikut akhbaron munasiban ya khobar yang cocok oke disini anda masukkan dulu whiteboardnya ini belum masuk ya kita mulai dari Bu Rina berarti ya jadi Bu Rina kemudian Bu Wulan oke kemudian Bu Novi mana Bu Novi oh Bu Novi keluar ya mungkin hilang sinyal ya oke kemudian Bu Bu Rina Bu Wulan Bu Dianah ya kemudian Bu Novi ya nah oke taip kita mulai dari Bu Rina dulu ya jadi disini ada titik-titik ya setelah kata alba itu ada titik-titik ya kemudian disini kita akan taruh khobar yang cocok anda berikan contoh ya anda berikan contoh ya ini sudah masuk whiteboardnya oke taip ya contohnya misalnya alba itu ya alba itu kabirun atau kabirotun ya kabirun kabirun oke alba itu kabirun ya rumah itu besar kita bikin kalimat yang simple aja tidak usah yang susah ya alba itu kabirun rumah itu besar oke itu contohnya ya jadi kita bikin khobar disitu berikan kata ini jadi lengkap dengan informasi yang yang kita kasih ke kalimat ini oke nomor 2 Bu Rina Tafadoli kedua ke samping ke samping oh na'an ini bacanya apa kalau ada waw biasanya sebelum waw itu ada ya rumah ya ada rumah anujumu anujumu oke anujumu 6 anujumu apa kira-kira halaman oh Bu ini ya halaman 97 Bu ya halaman 97 Bunofi bertanya ya jamilun aywa anujumu ya bintang-bintang itu jamilun oke jadi khobarnya adalah jamilun sekarang kita akan coba dulu ya kita akan lihat apakah jamilun ini jamilun artinya apa indah ya jamilun itu artinya indah tetapi ya kita akan coba dari sisi kaidah apakah boleh kita bilang jamilun ya yang lain gimana masih ingat pelajarannya anujumu ini mufrat atau jama' oke soalan aja jama' ya kalau jama' berarti dihitung ya dihitung mu'annas ya jama' itu dihitung mu'annas atau dianggap mu'annas kalau dianggap mu'annas berarti jamilatun anujumu ya jamilatun ini kaidah kaidah umum ya dalam bahasa Arab kullu jama'in mu'annas setiap yang jama' sebenarnya jama' di sini tidak semua jama' ya tapi yang jama' di sini adalah jama' yang tidak beraturan dan tidak berakal ya yang tidak beraturan tidak berakal itu dihitung dihitung mu'annas anujumu jamilatun ya bintang-bintang itu indah rokom salasah na'am tufaddoli bu'ulan al-babu maftuhun aywa al-babu maftuhun ya situ tanya agak panjang ya maftuhun aywa santih al-babu maftuhun na'am ma'anah pintu itu terbuka pintu itu terbuka santih sahih rokom arba'ah kita ke budiana tufaddoli budiana al-kolamu maqsurun al-kolamu maqsurun asantih sahih nah ma'anah pulpen itu patah rusak pulpen itu patah rusak nah asantih sahih ini seperti kalimat-kalimat yang sebelumnya cuman kita sudah lebih banyak ilmunya ya bertemu dengan mufrod kita kasih khobar untuk mufrod bertemu dengan yang jama' kasih khobar untuk yang jama' taip rokom khomsah kita kembali ke burina berarti ya bu nofi mendengarkan ya kalau bisa ya silahkan ya mau berapa mau membaca bu nofi taip sekarang kita ke bu rina lagi tafaddoli bu rina albu yutu kabirotun ayo albu yutu kabirotun asantih sahih ya albu yutu kabirotun ya asantih artinya rumah rumah-rumah itu besar rumah-rumah itu besar ya albu yutu kabirotun asantih sahih rokom sitah nam tafaddoli bu bulan ya tadi yang nomor tiga saya kan pintunya mufrot ya ustadunya ini kan jama' benar jama'nya benar asantih berarti menjadi al-abawabu ayo al-abawabu ya al-abawabu maftuhatun ayo maftuhatun ya maftuhatun asantih sahih al-abawabu maftuhatun ya ini jelas maknanya maknanya apa pintu-pintu itu ya pintu-pintu itu pintu-pintu yang terbuka terbuka ya pintu-pintu itu terbuka ini sebuah informasi ya kalau maftuhatunnya kita kasih aliflam maka menjadi pintu-pintu yang pintu-pintu yang terbuka dan ini kalimatnya belum sempurna ya kenapa kita bilang belum sempurna karena dia butuh butuh informasi lagi kalau kita bilang pintu-pintu yang terbuka itu orang masih penasaran apa yang mau dibilang kenapa pintu-pintu terbuka itu ya pintu-pintu terbuka itu apa nih kira-kira tertutup misalnya al-abawabu maftuhatun ya mugla kotun ya pintu-pintu yang tadinya terbuka itu sudah tertutup oke Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah dikhoir Ustaz maaf barusan ada keperluan sebentar ya khair insyaAllah ya masih di awal-awal kita masih di halaman belum pindah ya belum pindah halaman ya berikutnya al-abawabu maftuhatun ya kemudian oke tadi Bu sekarang kita masuk di mana berarti rekam sabah asaya rotu asaya rotu rotu anjak asaya rotu oke kasih khobarin ayo kabirotun bisa ya yang lain ada kabirotun sudah disebut kabirotun sudah pas ya jadi jawabannya pas ya asaya rotu kabirotun mana mobil itu besar ayo mobil mobil itu karena ini jamaat bentuknya bentuk jamaat mobil mobil itu besar nah jadi mau dia jamaat jamaatnya jamaat untuk yang mu'annas atau mudhakar ya maka dia tetap dihitung mu'annas kalau khobarnya kabirotun ya asaya rotu kabirotun ya asaya rotu misalnya cepat ya mobil-mobil itu cepat cepat bahasa Arabnya apa masih ingat ya sari'atun ya sari sari'atun oke asaya rotu sari'atun oke kita langsung ke bu budi berarti ya jadi bu rina dan ya bu diana bu budi ya bu novi mendengarkan ya nah oke rakam samania ini membaca kita beri khobar disini titik-titiknya kita kasih informasinya apa yang tempat yang pas al-mindilu oke al-mindilu al-mindilu nah al-mindilu nawifun ya al-mindilu nawifun asantima mana al-mindilu sapu tangan itu apa bersih bersih al-mindilu nawifun ya sapu tangan itu bersih atau sapu tangannya bersih ya ambil aja sapu tangannya bersih ya gak apa-apa 6 al-mindilu nawifun 6 baik berikutnya rakam tisah ya na'ud ila burina ta'fadhali burina lupa ini bacanya apa ayo bacanya al-fanadiku ya al-fanadiku ya al-fanadiku ini jama dari apa al-funduk ya al-funduk al-funduk pondok ya pondok ya enak apa namanya ingat-ingat ya pondok ya hotel al-funduk nah tapi dibentuknya bentuk jama ya bentuk jama al-fanadiku diku kira-kira apa yang pas ya untuk informasinya misalnya hotel-hotel itu jauh misalnya coba silahkan bisa jauh ya dekat hotel-hotel itu bagus ya hotel-hotel itu jamilatun jamilatun ayo jamilatun ya nah asanti al-fanadiku jamilatun ya dapat ini yang ketiga kali ya burina dapat yang jamah semuanya jamah al-fanadiku jamilatun nah ini kalimatnya sudah sempurna ya tapi kalau kita kasih aliflam ini kita kasih berikan contoh lagi ya yang pelajaran-pelajaran yang sudah kita ambil kalau kita kasih aliflam maka dia menjadi sifat ya bukan khobar tapi sifat dari fanadik kalau sifat ya maka otomatis ini kalimat kita bilang tidak sempurna kenapa karena artinya seperti ini hotel-hotel yang bagus itu jauh nah itu dia ya nanti kita kasih lagi berarti kita kasih lagi ya kita kasih kita kasih informasinya lagi kalau baik datun ini kita kasih aliflam lagi maka jadi sifat otomatis khobarnya tidak ada berarti kita bilang ini kalimat tidak lengkap walau sepanjang apapun dia ya kalimatnya kita bilang tidak lengkap kenapa karena belum selesai ya ustad belum selesai karena orang masih mau dengar dulu apa yang akan yang akan kita kasih ya kita akan infokan alfanadikul jamilatul ba'idatu ya hotel yang bagus yang jauh itu kenapa dia bersih misalnya bersih kita kasih lagi nazifatun ya ketika nazifatun jadi aliflam lagi karena ikut dari alfanadiku aliflam sini aliflam aliflam semuanya aliflam ya maka dia bukan khobar lagi ya kalimatnya tidak sempurna maka butuh yang namanya informasi atau khobar nah oke nuasil ya rakam asyarah bulan tafadhali atulabu aywa atulabu jududun ya ahsanti sahih ya atulabu jududun ya dari kata jadi dun ya tunggalnya jadi dun kemudian ini tidak boleh kita golongkan yang yang kita bilang tadi kulujam in mu'annas ini tidak tergolong kenapa karena dia berakal karena dia berakal ya kalau dia berakal ya maka dia tidak tergolong seperti alfanadik ya as-sayyaro al-buyud ini tidak masuk ya karena ini kalau ini tidak berakal ya masya Allah berarti masih ingat ya pelajaran-pelajaran sebelumnya oke tadi ada yang bergabung ya rai ini rai saya rika ustaz bu rika sebelumnya tulisannya kan apa ya Muhammad Agil sekarang ganti lagi soalnya yang itunya lagi lagi trouble itunya tuh lagi mau dilen biru katanya oh masya Allah parah parah insya Allah ya oke kefalut bu bu rika khair alhamdulillah bi khair tapi jangan ditanya ininya enggak alhamdulillah enggak tahu lah pak alhamdulillah insyaallah ini pokoknya malibur malibur aja ustaz tidak ada baca-baca makanya butuh ketemuan begini ya walaupun hanya online ya kita meroja sama-sama tapi ibu-ibu cepat ya ibu-ibu tadi sudah langsung bisa apa namanya langsung bisa mengingat ya apa pelajaran-pelajaran yang sudah kita ambil sebelumnya oke tadi atul labu tadi bulan ya atul labu jududun ya pas jadi bukan jadi datun tapi jududun karena atul labu ini benar dia jama tapi berakal kalau dia berakal maka pakai jama untuk yang pakai jama untuk yang berakal nah berikutnya yang terakhir kita ke budiana berarti saya oh masanya jamilatun tapi kayaknya ada jamilatun terus iya jamilatun oke kira-kira apa nih kalau misalnya mahal mahal bisa apa ustad ya mahal itu bahasa Arabnya golin 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 tetapi harus tahu ya disitu ada nanti kalau dia menjadi ada ta'am marputo misalnya di belakangnya ada ta'am marputo kita tambahkan ta'am marputo maka disini nanti akan muncul huruf huruf ya ya ada huruf ya berarti menjadi go golin aywa golin ya benar ya bonus ya karena menanyakan bahasa Arabnya ini goliatun kayaknya sudah pernah kita ambil belum ya belum ya belum ya kayaknya belum ya saya mau diisi jamilatun jamilatun terus jamilatun terus ahsan ta'ib al-kumsonu al-kumsonu goliatun aywa goliatun ya al-kumsonu goliatun itu lawannya murah namanya rohih satun ya rohih rohih satun murah ya ta'ib ahsan sahih ta'ib disini pertanyaan ke yang baru masuk ya jadi supaya karena kita ini sudah nomor terakhir ya yang baru masuk burikah ya al-kumsonu goliatun kenapa kita gak bilang golin tapi harus goliatun burikah berarti al-kumsonunya itu ya ustad nah berarti apa sebentar ini tuh artinya apa sih al-kumsonu al-kumson 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 itu jama' dari kata jama' dari kata apa al-kumson oh baju 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 itu jama' kalau jama' itu berarti harus nonteh yang itu tuh mu'anas ya ahsan sahih jadi kita pilih yang mu'anas ya pakainya yang mu'anas karena kita punya kaidah ya kunlu jama'in mu'anas ya kunlu jama'in mu'anas tetapi tidak semua jama' ya tapi jama'nya disitu berfokus pada yang tidak ber tidak berakal nah oke kita lanjut disini ada latihan lagi yang tidak perlu kita ambil ya jadi tadi itu hanya untuk mengulang kembali bagaimana kita bisa mempraktekan ya mempraktekan bagaimana kaidah kunlu jama'in mu'anas ayo' jadi sebenarnya kita sudah selesai ya karena akhir daripada video atau rekaman yang kita lihat itu sampai halaman 99 nah oke sekarang kita akan masuk ke pelajaran yang ke-18 ya tetapi sebelumnya biasanya sebelum kita masuk kita ke ya pelajaran ke panduannya dulu ya panduan ini panduannya juga sudah kayaknya ya atau belum oke kita baca ya kita baca panduannya ya nah maaf ada tadi panduannya oh panduannya dikit ya yang ke-17 ya 17 ini ini adalah lanjutan dari pelajaran 16 ini berarti dari 16 sampai 17 itu kita belajar tentang bagaimana mempraktekan kaidah tadi ya kulujam'in mu'anas ya jadi inilah lanjutan dari pelajaran 16 ya di dalamnya tidak mengandung suatu bentuk ya kaidah-kaidah yang baru ya perhatikan bahwa bentuk jama'at dari himar itu adalah humur ya bisa juga hamir ya ini dua-duanya disebutkan dalam Al-Quran ya humur sama hamir ya inna angkarul aswati la sawtul hamir ya kata Allah subhanahu wa ta'ala sungguhnya suara yang mungkar ya suara-suara yang di yang tidak disukai ya la sawtul hamir ya kencang kencang suaranya la sawtul hamir suara kendai oke berarti kita fix ya masuk ke pelajaran yang ke-18 ad-darsuthamina asyar ya pelajaran ke-18 18 dalam bahasa Arab itu sama sama niyata asyar ya sama niyya sama niyya ya itu artinya 18 sama niyata asyar tetapi kalau ke ya pakai kata ke artinya urutan maka dia bukan sama niyata tapi menjadi samina ya ad-darsuthamina asyar ya ini butuh memang harus dihapal ya banyak didengarkan ini akan terbiasa oke disini anda akan bacakan ya kemudian obadadzalika antunna takro'na nanti antunna membacakan ya ma'atarjamah atau ba'an ya dengan terjemahnya oke ada akro'awalan ya anda bacakan dulu obadadzalika antunna kuna ya al-hiwar baynal mudarris baynal mudarrisi wa muhammadin ini ada percakapan antara mudarris dan muhammad aywa al-mudarrisu kam akhon laka ya muhammadu ya berapa akhon saudara laka yang kamu miliki wahai muhammad kemudian muhammad menjawab li akhon wahidun saya mempunyai satu saudara kemudian ya kolal mudarrisu ya mudarrisu berkata lagi wakam wakam uhtan laka ini bisa mungkin dimute dulu ya supaya lebih efektif ya kondisif mungkin karena ada beberapa yang suara ini dari luar suara motor kenceng banget sebel bener maaf maaf nam nam taip nam nam ahsanti ya gak bisa dipungkir ya ya gak apa-apa taip wakam tapi lebih banyak kalau lebih banyak sabarnya pahalanya lebih banyak jadi kalau disabarin ya mudah-mudahan pahalanya banyak ya taip wakam uhtan laka ya disini kita harus tahu ini laka karena yang diajak bicara si muhammad ya laki-laki wakam uhtan laka dan berapa saudari yang kamu miliki oke burina bergabung lagi tadi mungkin terputus ya dan berapa saudari yang kamu miliki ya li uhtani ya saya mempunyai uhtani dua saudari oke ini sudah mau masuk pada yang namanya adat ma'adud ya disini kita sudah mulai masuk pelajaran yang dulu-dulu masih anak ceritakan mudah-mudahan kita akan masuk pada pelajaran itu sekarang sudah masuk ya tentang bagaimana kita membuat kata menjadi ganda ya uhtun ya kemudian dia bilang uhtani kita bahas sedikit walaupun nanti dalam latihan ada pembahasan khusus ya uhtun kemudian menjadi uhtani artinya dua dua saudari uhtun satu uhtani dua kolamun satu kolamani dua ya baitun baitani babun babani kitabun kitabani dan seterusnya semuanya seperti itu hanya tambahkan alif dan nun ya maka kata benda yang tadinya mufrot menjadi bermakna ganda li uhtani jadi gak boleh kita bilang li uhtun isnain uhtun isnain nah ini orang baru belajar bahasa Arab tapi lu uhtani ya li uhtani saya mempunyai li uhtani dua saudari li kolamani saya punya dua pulpen li baytani saya punya dua rumah li kitabani saya punya dua buku dan seterusnya seperti itu ya tinggal tambahkan alif dan nun ya kemudian aku alal mudarrisu ya mudarris tadi bertanya kam ajalatan lid darrojati ya hamidu ya berapa ajalah ya ajalah itu artinya ban ya oh masya Allah mati lampu ya oke nah asanti taib ya khair insya Allah tapi sudah balik lagi ya alhamdulillah taib kam ajalah tan lid darrojati ya hamidu ya berapa ban lid darrojah berapa ban milik sepeda maksudnya apa sepeda itu punya berapa ban ya kam ajalah tan lid darrojati ya hamidu kalau kita artikan perkata berapa ban ya yang dimiliki sepeda wahai hamid ya kemudian kata hamid oke ini dari kata li ad darrojati kemudian dia menjadi laha kenapa jadi laha ya karena li tadi kalau darrojati kita arti kita jadikan kata ganti maka dia menjadi ha tetapi orang Arab enggak bilang liha bilangnya apa laha jadi perubahan li menjadi la itu kenapa karena yang setelahnya domir kalau dia bukan domir tetap li cuman kalau dia berubah jadi domir maka menjadi la ya lahu lahuma lahum ya laha lahuma lahunna lakalakul lakul 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 lana ya lilana itu 14 subjek ya laha ajalatani ya dia mempunyai gitu dia disini kembali ke darroja ya sepeda laha ajalatani ya dia maksudnya sepeda tadi itu mempunyai dua roda ya dua ban atau dua roda ya dua roda bukan ban tapi dua roda ya berapa roda yang dimiliki sepeda wahai hamid ya dia memiliki dua roda kemudian kolal mudarrisu kam idan fis sanati ya zakariya ya berapa id berapa hari raya perhatikan disini idan ya idan disini karena idan itu aslinya adalah idun kemudian pengaruh dari kata kam ya dari atas kita lihat kam ada berapa nih ya maka dia berubah menjadi mansub ya kam akhon kam uhtan kam ajalatan ya kemudian setiap ada kata kam ini kalau datang setelahnya dia mufrat ya maka dia akan jadi mansub ya kam idan ya berapa ya berapa id atau berapa hari raya fis sanati dalam setahun dalam satu tahun ya dalam satu tahun ya zakariya ya wahai wahai zakariya ya kemudian zakariya menjawab fis sanati idani ya di dalam setahun atau dalam satu tahun idani ada dua ada dua hari raya hati-hati nih ya ini kita baca disini idan kalau yang di bawah idan kalau misal kita mau kalau kita mau wakufkan idani ya tulisannya idani cuman biasanya orang Arab akan membaca disukunkan ya kalau dalam percakapan cuman sekarang kita lagi belajar bagaimana melihat harukat-harukat akhir ya maka dibacakan harukat akhirnya fis sanati idani di dalam setahun ada dua hari raya huma idul fitri wa'idul adha ya huma ya keduanya itu adalah idul fitr ya waqodamadoh ya sudah berlalu wa'idul adha ya sa sanamur rubiha ya sanamur rubi bentar lagi akan bertemu ya sanastakbiluh ya wa'idul adha dan idul idul adha nah baik berikutnya kalau ada pertanyaan bisa langsung ya silahkan bertanya ya ibrahimu abuka tajirun kabirun ya wahai ibrahim ya bapakmu tajirun kabirun ya bapakmu punya afan abuka tajirun kabirun artinya bapakmu seorang kebisnis besar dagang besar orang kebisnis besar ya pengusaha besar kam ya matjaron kam matjaron indahu ya indahu bermakna dengan ya yang dimiliki lahu benar ya indahu itu bermakna lahu ya kam matjaron indahu berapa tempat jualan atau kita bisa bilang toko ya toko berapa toko warung ya gitu ya berapa toko ya indahu yang dia miliki yang dia punya ya ibrahimu abuka tajirun kabirun kam matjaron ini ya matjaron indahu indahu matjaroni kabironi dia mempunyai dia mempunyai dua toko ya yang besar perhatikan disini dulu ya kita pernah belajar bahwasannya sifat itu mengikuti man man'ud na'ud itu mengikuti man'ud dari segi jumlah ya dan waktu itu anak kasih contoh untuk musanna ya kalau dia mufraud jadi mufraud kalau musanna disini ya kita akan lihat ya bagaimana musanna itu sifat atau na'ud dari musanna itu ikut ikut musanna nah matjaroni kabironi dia mempunyai dua toko yang besar berikutnya kam na'udhatan figur fatika ismailu ya berapa jendela figur fatika di dalam ruangan ya di dalam ruangan mu atau di dalam kamarmu wahai ismail ismail ya fiha na'udhatan fiha ha itu kembali ke kata na'udhatan ya fi ditambah gurfa diganti dengan kata ha menjadi fiha na'udhatan dalamnya ada dua ada dua jendela na'udhatan 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 liman hadhani daftaroni disini juga perhatikan ya kata tunjuk juga akan berubah menjadi musanna apa namanya musanna hati-hati bisa ketukar dengan mu mu mu'annas kalau mu'annas itu feminim kalau mu sana artinya ganda dua ya bermakna dua ya nah liman hadhani daftaroni punya siapa dua buku tulis ini ayo ahsanti sahih ya milik siapa dua buku tulis ini perhatikan kalau ada kata tunjuk datang setelahnya kata yang beraliflam ya cara menerjemahkannya di dibalik ya liman hadhani daftaroni milik siapa dua buku tulis ini huma li kedua-duanya itu milik milikku saya ya dua buku itu milik saya gitu ya huma li sini juga kita berarti sudah ambil kata ganti untuk ganda ya kata ganti ganda itu adalah huma huma fun huma ya kalau kata ganti untuk satu hu ya hu huma hum ya kita ambil ya hu huma hum kemudian ada ha ya huma hum ini lagi kita ambil ya sini ada ya anak taro ada ini disini ini wah huma hum ya hihah huma huma antah antum antum antih antum 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 oke sekarang kita lanjut enggak nah berikutnya oke baik aku lalu mudah ini pertanyaannya oke bisa di mute ya mungkin dari 6 dari bu itu ya oke nam asan liman hatanil mistor otani nah disini juga ya perhatikan jadi kalau hadha kita sudah ambil ya hadha artinya ini itu bentuk gandanya adalah hadhani hadhani tapi kalau hadhi ya untuk hatani hanya dipakai alif hatani gini ya nah ini makanya kita lihat pertanyaannya adalah liman hatanil mistorotani milik siapa dua mistorotani apa artinya penggaris penggaris milik siapa dua penggaris ini ya hatani itu dari kata hadhi ya hadhi mu'annas untuk satu atau tunggal ya atau mufrat jika dia berubah menjadi ganda maka menjadi ha oke nanti ini ada ada latihannya nanti kemudian humali ya kata yunus ya yunusu ya kata yunus humali ya kedua-duanya atau dua penggaris itu milik saya tayyib bisa ya oke ini sekarang enam untuk yang itu yang vihana vidatani vihanya itu dari mana ayo vihanya itu adalah bentuk daripada kata figur fatika ya figur fatika tapi kata vi dan gurfa gur fatika gur fatika ini kita vi ditambah gur fatika gur fatika ini kita jadikan kecil atau kita jadikan kata ganti maka akan menjadi menjadi ha kenapa ha kata ganti untuk mu'anas tunggal itu adalah ha ya sebagaimana kata ganti untuk mudakar tunggal apa hu ya hu misalnya vi baitika bait bait itu mu'anas atau mudakar mu'anas bait bait mau jakar kalau kita bilang vi baitika sekarang baitika kita ganti menjadi kata ganti maka menjadi hu benar gak tetapi kalau bertemu vi kalau bertemu vi kita gak bilang vi tapi bilangnya apa vihi kenapa karena didahului oleh huruf huruf jar bukan huruf jar huruf ya sukun bukan karena huruf ada vi ada ya sukun pokoknya setiap kali ketemu dengan ya sukun mau dia huruf jar atau enggak yang ketemu dengan ya sukun pasti akan jadi jadi vi jadi bukan karena huruf jarnya tapi huruf ya sukun ya ya sukun oke berikutnya ini kita akan kembali ke atas sedikit kemudian ini nanti membaca ya satu persatu membaca tanya jawab jadi tiap orang membaca tanya jawab langsung ya oke kita mulai dari oke kita mulai dari Burina nah Tafadali Burina silahkan ma'at terjamah ya ikro'i ma'at terjamah sama dengan terjamahnya tadi gak dengar Ustaz tadi kelewat yang ini Ustaz yang mana yang tadi yang ini oh masalah awalan ini gak apa-apa dibaca aja nanti dibantu ya oke kam kam apa kam ya akhon ya kam akhon oke kam akhon lakaya muhammadun ayo ya muhammadun ya kam kam akhon lakaya muhammadun kam akhon lakaya muhammadun apa maknahu ya kam ya kam artinya berapa oke akhon ini ada kata akhon ya akhi ya akhi ya saw saudara berapa saudaramu ya muhammad ayo berapa saudaramu ya secara simpel kita bilang berapa saudaramu atau berapa saudara laka yang kamu miliki ya berapa saudara yang kamu miliki wahai muhammad ya kata muhammad apa ya ini satu paket kalau ketemu seperti ini pasti wahidun ya nam asan li akun wahidun bisa tanya lagi itu kam apa tadi ah kam akhon akhon ya itu tanwinnya itu di atas alif ya diletakannya bukan di atas huruf ya benar ya jadi kalau kita melihat cara penulisan dalam bahasa Arab itu sebenarnya tidak mengapa kalau kita tulis juga begini ya tidak mengapa cuman begini ya biasanya kalau dalam penulisan Arab ya cetakan-cetakan itu ditulisnya di atas di atas alif ya dan kalau ya ini kalau kita membaca kitab-kitab gundul biasanya yang diharokatkan seperti ini biasanya yang bunyinya bunyian saja segundul apapun dia ya mau segundul apapun itu buku tapi kalau ketemu dengan yang bunyian biasanya ada ada harokatnya ya ada harokatnya itu menandakan bahwa dia bahwa dia pertama nakiroh ya kemudian dia dalam keadaan man manso supaya tidak ada yang mengira bahwa dia itu kalau kita bilang seperti ini ini mungkin akan dianggap ini sebagai fi'il ya kata kerja seperti kata da'a ya kata da'a itu begini da'a ya da'a ya du'un tapi biasanya dia tidak berharokat ya artinya berda'wah atau berdo'a ya da'a ya du'un dia kalau dia isim ya kalau dia kata benda pasti akan ya begini ada tanwinnya di atas di atas alif itu mau segundul apapun bukunya ya kitab gundul apapun pasti biasanya ada diberikan tanda ya untuk yang mansub atau yang berharokat oke berikutnya kita ke buulan ya nah faduli buulan berikutnya kalimat yang berikutnya wakum uhtan laka ayo wakam uhtan laka ayo wakam wakam ya wakam di apa kum ya iya wakam uhtan laka ayo berapa saudari yang punya ayo li uhtani naam saya punya dua saudari ayo saya punya dua saudari uhtani ya dari kata uhtun menjadi uhtani naam ahsanti sahih baik berikutnya bu diana ya naam faduli bu diana ya 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 hamidu ya disini dia tidak bertanungin karena pengaruh dari huruf ya ya oke berapa ban sepedamu ya hamid ayo berapa ban ban milik sepeda ya jadi disini sepedanya sepedanya umum ya jadi ditujukan kepada bukan sepedanya si hamid tapi sepeda kalau kita bisa bilang begini kalimatnya roda roda atau sepeda roda atau ban ya ustad roda ya kita bilang roda ya roda ya berapa ya roda yang dimiliki sepeda atau simpelnya boleh berapa roda sepeda ya wahai wahai hamid ayo bisa ya kemudian ayo kemudian jawabannya laha ajalatani ayo laha ajalatani ma'nahu ada dua ada dua roda roda ya dia memiliki dua memiliki roda dua ya ayo punya roda dua atau punya dua roda ya dua dua roda enam ya kalau tiga roda itu semen berikutnya kita ke setelah bu diana oke bu novi ya kalau bu novi mau baca ya enggak ya oke kita ke bu bubudi berarti enam kalau bubudi eh bu itu ya bu rika dulu ya burika mau buri bubudi dulu ya tadi yang masuk duluan eee burika ya burika apa bubudi nabi-nabi tadi ya oke kita mulai dari burika enggak apa-apa oke tafadhali burika kamidhan fissanatiyah zakaria ayo kamidhan fissanatiyah zakaria fissanatiyah nidani huma nidul fitri wa nidul abha nah mahasan siap ibu nafibun berap berapa nid di dalam satu tahun wahai zakaria di dalam satu tahun ada dua nid ayo ya yang dua itu adalah nidul fitri dan nidul adha nah mahasan sahih ya yang dua itu adalah huma ya jadi kata adalah dalam bahasa Arab itu itu disulipkan ya kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia nah ahsan tisahih berikutnya 6 ibu budi berarti ya ibu budi tajirun kabirun aywa tajirun kabirun kabirun kam matjaron indahu naam ahsanti kam matjaron indahu indahu mat matjaroni kabironi naam matjaroni kabironi oke benar wahai ibrahim bapakmu adalah pedagang besar berapa berapa toko yang dia punya yang dia miliki dia memiliki dia itu bapaknya ibrahim dia mempunyai dua toko yang besar ayo ahsan tisahih ya indahu matjaroni kabironi dia mempunyai dua toko yang besar nah ahsan tisahih baik berikutnya oke naud naud ila bu rina nah terfaduli bu rina amsat kam nafazatan irfad ayo nafidatan ya nafidatan nah ahsan tisahih kam nafidatan figur fatika ya ismail ayo ya ismail lu ya ismail oke berapa jendela yang ada di ruangan mu ya ismail ayo ahsan tisahih fiha nafidatan ada ya ayo fiha ya di dalamnya di dalamnya ada dua jendela ada dua jendela ayo ahsan tisahih ya fiha nafidatan baik berikutnya kita ke bu wulan nah terfaduli bu wulan liman hadanit daftaroni ayo liman hadanit disini haknya memang kelihatannya pendek ya tapi dia tetap dibaca panjang tetap dibaca panjang itu perbedaan antara hak yang untuk laki-laki sama hak untuk yang mu'annas kalau untuk yang mu'annas dia ada kelihatan alifnya kalau yang mu'annas ini tidak kelihatan tapi tetap dibaca panjang nah liman liman hadanit 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 daftaroni daftaroni ayo ahsan tisahih punya siapa dua buku tulis ini ayo kumali keduanya milik saya ayo keduanya milik saya nah ahsan tisahih ya dua-duanya milik saya tapi berikutnya kita kebudiana ya nah padali alakhir liman hatanit liman hatanit misporotani ayo hatanil disini ada aliflam ya liman hatanil misporotani nah bisa diulang coba liman hatanil misporotani ayo milik siapa penggaris ini ayo penggarisnya ada ayo penggaris penggaris ini ayo dua penggaris ini dua ya enam milik siapa milik siapa dua penggaris ini ini ayo humali keduanya milik saya keduanya milik saya nahm ahsan tisahih ya umtas tipe ahsan tuna jami'an tipe bisa ya kita sudah mulai itu yang humali yang sebelumnya dan yang sesudahnya itu keduanya tulisannya beda ya tapi sebenarnya sama kan sama hanya dipanjangin hanya dipanjangin aja ya nahm ahsan tipe ya jadi huruf ya huruf itu kalau dia kayak ada datarnya ya itu bisa dipanjangin ya biasa kalau dalam syair-syair supaya bersajak kelihatan bersajak maka biasanya dipanjang-panjangin ya jadi humali itu bisa kita panjangin sampai sini gini ya bisa ya gak ada masalah ya li-nya li panjang banget kemudian nanti ya-nya di ujung itu tidak ada masalah itu nanti jangan dipanjang dibaca enam harokat ya dibaca enam sampai enam harokat karena panjang itunya enggak itu tetap dibaca dua dua harokat kalau misalnya kita dapat pada apa namanya Quran misalnya ya anak pernah ngajar bapak-bapak karena nabernya sama aja nabernya sama dia tetap dua dua harokat ya jadi bukan itunya yang dipaca panjang jadi panjang tiga harokat atau empat apa bukan tiga harokat dua empat atau lima atau enam harokat itu bukan dari yang datarnya itu ya tapi dilihat dari alif alifnya dan setelah alifnya apakah ada tasdid atau ada hamzah nah anak pernah mengajar bapak-bapak ya jadi pas itu waktu surah al-kawthar ya inna'atayna kal-kawthar itu di akurannya itu inna'atayna itu panjang banget jadi garis fathanya itu panjang besar itu dibaca panjang sekali anda bilang kenapa dibaca panjang ini katanya apa harokatnya panjang sekali oh enggak ini tetap dibaca dua dibaca dua harokat jadi tidak berpengaruh dia tetap dua tetap dua harokat nah humali kalau yang sebelah yang panjang itu huruf huruf ma nya ini tetap dibaca dibaca dua harokat jadi ada versi atau ada tulisan-tulisan yang seperti ini ini tidak perlu atau boleh ditanyakan silahkan ditanyakan supaya tidak tidak ragu bahwa dia adalah sama nah kita lanjut ya nuwasil ila tamarin ya tamarin oke rakam wahid atau tamrinul awal ya latihan yang pertama ini ajib anil as'ilatil atiyati musta'amilan al-muthanna ini disini al-muthanna ditulisnya seperti ini ya al-muthanna nah ajib an ya jawablah al-as'ilah pertanyaan-pertanyaan ya al-atiyah berikut musta'amilan maksudnya musta'amilan itu artinya dengan memakai ya al-muthanna ya dengan memakai kata musanna jadi disini ada pertanyaan-pertanyaan tapi kita disuruh jawab untuk memakai kata benda itu kita jadikan dua ya bentuknya bentuk ganda ya contoh ya rakam wahid ya ini anak ambil contohnya yang gampang ya kam kolaman indakah boleh indakah boleh indaki kalau selama disini tidak ada tidak ada nama ya ini bebas silahkan ya kam kolaman indakah berapa pulpen yang kamu miliki ya maka disini kita akan jawab kalau indakah berarti jawabnya apa indi indi ya indi ya saya mempunyai kolamani aywa kolamani ya seperti itu ya kolamun menjadi kolamani caranya gimana gampang ya jadi kalau belajar yang seperti ini pakai suara aja nanti setelahnya kita belajar bagaimana penulisan kolamun kolamani baitun baitan ya kitabun kitabahani ya coba anda tes ya kita ambil kosa kata-kosa kata sarirun sarironi ya sarironi miftahun miftahani ya miftahani nah dari suara itu sudah lebih gampang ya kalau kita belajar dahulu tulisannya ini akan sedikit karena teorinya kolamun setelah itu ini kita hilangkan dirubah jadi ada alif kemudian jadi patah ya ini tulisannya memang agak ribet tapi kalau sekedar mendengarkan ini lebih lebih mudah ya tinggal dirubah ya jadi kolamun kolamani nah tulisannya seperti ini kalau sudah gampang tulisannya apa suaranya ini kita belajar ya penulisannya jadi yang ini tinggal sambungkan ke huruf alif ya menjadi kolamani ya benar ya mimnya ke alif kolamani jadi panjang enam oke disini ada cek enggak ya oke baik berikutnya ya Bu Novi belum bisa baca ya masih ramai masih ramai oke sekarang kita akan ke latihannya disini ya terakhir tadi Bu Budiana ya ya disini tadi terakhir Budiana benar ya kita sekarang berarti ke Bu Rika berarti 6 ke Bu Rika Rekam 9 Rekam Is 9 kan kita band Indika bukan Indika tapi Indaka Indaka Indika bisa tapi nanti kalau ada huruf jar sebelumnya bisa dah pakai kata min misalnya min Indika bisa tapi disini tidak ada huruf jar ya maka dia Indaka 6 kan kitaban indaka oke indi kitabani aywa indi ya kitabani 6 asanti sahih ya saya mempunyai 2 buku aywa baik berikutnya Bu Budi 6 Tafad Ali Bu Budi Rekam Salasah Kamsaburot Saburot Saburotan disitu banyak tasdid ya musyad dadah Kamsaburotan V Fas Apa nih Ada V berarti jadi Fas Fasli kami ya Fasli Kum Fasli Kum Kum ini Kum tidak berubah ya ini domir yang berarti apa kalian dia tidak akan berubah ya pasti Kum ya mungkin berubahnya nanti menjadi Kum ada ya Kum ya Alaikumussalam ya tapi dia kuk ya tidak kik atau kak ya V Fasli Fasli Kum tadi V ya V ini pengaruhnya pada huruf apa pada huruf isim ya pada isim menjadi jadi Fas Fasli dari Fasli jadi Fasli benar Ashan taip kam seburutan vifaslikum ya silahkan dijawab seburutan apa ustaz seburutan artinya papan tulis papan tulis ya kalau penghapus itu memes memes berapa berapa papan tulis di dalam kelas kalian jawabannya sabarota saburotani saburotani berarti dijawab dulu jadi di di kelas kami ini kita dahulukan kelas kami di kelas kami jadi berapa papan tulis di kelas kalian jawabannya adalah di kelas kami ya aturannya begitu bahasa arabnya gimana fi fi faslina ya jadi fi faslina oke saburotani ada dua papan tulis ya benar Ashan kalau pakai fiha boleh gak ustaz fi kalau kita pakai ini pakainya fihi berarti karena kita mengganti kata banyak kum bukan kumnya tapi fi hi ini kan mudah faslun faslunnya ya faslunnya mudhakar ya mudhakar ketika dia ketemu dengan fi mereka menjadi fi ya fi ya saburot fiha kalau fiha itu nanti kalau misalnya kata gurva figur fatikum ya ini karena dia mu'annas maka kata gantinya ha tapi kalau dia mudhakar kata gantinya hu cuman nanti berubah jadi hi kenapa berubah jadi hi karena setelah fi eh karena ada iya ya karena ada yak yak mati benar ya ada yak sukun yak mati disitu maka dia akan berubah jadi huruf hi jadi kasroh 6 jadi jawabannya bisa fi saburat oke nah Ashan bisa jadi lebih simple jadi kita kita persempit atau kita perkecil cara menjawabnya boleh jadi kam saburat fi faslikum jawabannya fihi saburat bisa ya Ashan kalau kita mau pakai kata ganti saburat ini bisa ya fihi saburat kalau kita pakai kata ganti semuanya jadi kata ganti tapi kalau kita mau pakai kita mau ulang lagi ini ya fi faslina ya pengen kita ungkap lagi kata fasalnya boleh ya fi faslina saburat dua-duanya boleh ya berikutnya rakam arba'ah kesamping ya kita ke bu tadi kita bu dia berarti kita ke bu rinanya faduli bu rinanya rakam arba'ah kemriyam kroyalan indakal ayo kalau ini indah karena disini ada si si layla berarti indah indaki ya benar indakil ani ya layla ayo indakil ana ya layla indakil ana ya layla ya layla ya layla ya layla kamriyam indakil ana ya layla artinya artinya kamriyalan berarti berapa berapa real 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 ya ditanya kalau lagi belajar kamriyalan 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 indaki al ana ya layla berapa berapa real indaki yang kamu kamu punya kamu punya al ana seperti al ana sekarang ya jadi bukan kemarin yang sekarang berapa ya kamriyalan indakil ana ya layla ini pertanyaan ke ibu-ibu ini ya senang kalau ditanya begini 6 kalau kurang ditambahin 6 kamriyalan indakil ana ya layla ya layla jawabnya minus terus tiba tanya dua ya gak boleh bilang gak ada jawabannya berarti indi ya karena pertanyaan indaki berarti jawabannya indi saya punya rial lani ayo santri indi benar indi rial lani cara menulisnya seperti apa kita belajar cara menulis indi indi rialani seperti ini tulisannya rialani rialani jadi lam itu kalau ketemu alif pasti bentuknya seperti ini atau ada yang seperti ini juga boleh dua-duanya boleh yang penting lam sama lam alif oke rakam khamsah rakam khamsah berarti kita ke bulan 6 dan ini sudah pernah kita ambil saya punya dua saudari kita pernah ambil ya teorinya kalau bertanya tentang benda-benda bukan manusia maka dia boleh pakai kata pakai laka boleh indaka tapi kalau dia berkaitan dengan manusia saudara bapak atau ibu atau tante om berapa tante yang kamu punya berapa paman yang kamu miliki maka itu bukan indaka tapi pakai pakainya laka pakai laka kam aman laka kam uhtan laka atau laki kam akhon laki jadi bukan kam akhon indaka atau indaki tidak boleh pakainya pasti pasti laka atau laki masih ingat teorinya jadi begini ya jadi kita punya dua indaka sama laka ini sudah mewakil ya indaki atau laki nah laki nah dua-duanya bermakna untuk sementara nabilang dua-duanya bermakna mempunyai mempunyai nah kalau bendanya itu benda yang tidak berakal ya maka bebas kita memakai yang mana tetapi kalau dia benda bukan benda ya tapi berakal seperti kamu punya teman hal laka sedikun apakah kamu mempunyai teman maka bukan pakai hal indaka sedikun tapi pakai pakai laka jadi disini kita bisa ambil kesimpulan bahwa kira-kira mana yang paling umum laka atau laki jadi pakai laka atau laki saja karena tidak mungkin salah tidak mungkin salah hal laka kolam boleh hal laka akun boleh tapi kalau indaka harus kita bisa bedakan antara berakal atau tidak berakal hal indaka kolam pas benar tapi kalau kita bilang hal indaka sedik atau hal indaka akun nah ini salah jadi kita harus bisa bedakan antara yang berakal atau yang tidak berakal tapi kalau ini berakal maupun tidak berakal pemakaiannya sama jadi kalau mau selamat tidak mau banyak teori pakai ini saja tidak apa-apa lebih selamat oke kita lanjut oke berikutnya tadi tadi bulan kemudian kebudianana kebudianana laka atau laki 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 ya laki kam aman laki ya amina itu karena si amina yang diajak bicara nah berarti menjadi li amini ayu li oke sudah benar kata li nya li saya mempunyai amun ya berarti menjadi kalau dua am am ammani ya ammani ya ammani li ammani ya saya mempunyai dua paman ya kam aman laki ya aminatu li ammani ya saya mempunyai dua dua paman ya na'am oke na'am asanti sahih tip berikutnya kita ke bu burika ya nah takut tadi burika harakam sabah kam sodikon laka ya muhammad ya muhammadu dida oh ya muhammadu ya muhammadu oke jawabannya kam sodikon laka berapa berapa teman baikmu berapa teman baik yang kamu miliki wahai muhammad berapa teman yang kamu miliki wahai muhammad 6 jawabannya li oke li sodikoni ayu asanti li sodikoni ya li sodikoni ya seperti ini tulisannya saya mempunyai dua saya mempunyai dua teman baik ya dua teman baik ya bisa ya sodik ada orang-orang bilang apa asodik waktu dia ya teman itu di skala dikala dik dik itu artinya apa sempit ya asodik waktu kita melihat teman itu ketika lagi sempit ya kita lagi sempit dia mau datang dia mau tetap datang kepada kita maka itulah setiap dengan sodik ya teman oke eh samannya ya samannya kita ke bubudi atau fadoli kam to laban jadi dan liban ya bukan to laban tapi liban jadi dan vifaslikum ayo vifaslikum lagi ya dapat ya nah vifaslikum kam to liban jadi dan vifaslikum artinya apa dulu nih artinya kam berapa murid baru di dalam kelas kalian kalian oke bisa pakai dua tadi ya yang dua cara tadi kita boleh pakai vifaslina vifaslina boleh atau pakai kata ganti atau vif vifinya bisa vif oke vif olibani olibani oke jadi dani nah mas ya sudah benar ya benar ya dua-duanya jadi jadi dani karena dia sebagai naat dan naat itu mengikuti mengikuti yang disifati atau kita sebut dengan man'ud ya fihi to libani jadi dani ya di dalamnya atau di kelas kami itu ada dua murid baru ya ada dua pelajar baru nah asanti rakam tisa kita berarti kembali ke burina nah khadri burina kamasjidan fi koryataka ya zakaria ayo fi korya ada fi disini maka menjadi fi koryati ya fi koryatika ya senti kamasjidan fi koryatika ya ya zakaria 6 taip ma'nahu ma'nahu kamasjidan ada berapa masjid di koryataka di desa oke di desa mu wahai desa mu wahai zakaria zakaria ayo senti sekarang kita jawab fi fi oke fi koryatika masjidani ayo fi koryati karena yang ditanya kamu jadi jawabannya saya di desa saya ini sebenarnya kita harus terjemahkan dulu ya untuk melatih bagaimana cara menjawab ya berapa masih di desa mu kita jawab di desa saya ya di desa di koryatika fi koryatika fi koryatika masjidani masjidani ya lumayan lah ada dua masjid banyak gitu kalau banyak apa masjidani kalau banyak fi koryati masa jidu kita pakai nanti pakai bentuk pakai bentuk jama masa jidu ya fi rotun ya di desa di desa saya ada banyak masjid ada banyak masjid ya satu desa dua masjid lumayan ya masalahnya mungkin yang banyak kalau masjid dua itu sudah lumayan ya nah oke fi koryati atau boleh kita bilang fi koryati kita ganti menjadi fi apa nih fi atau fi fi karena korya itu mu'anas ya kalau kita sepisah dia menjadi koryatun tulisannya seperti ini pakai takmar butoh koryatun ya koryatun artinya desa atau kampung ya jamannya apa kuron koryatun artinya masjidani dalamnya ada dua ada dua masjid rakam asar ya bu bulan tafadhali ayo funduk 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 dari kata funduk maka menjadi funduk artinya apa nih ustad kalau itu ya hotel ya hotel benar ya funduk 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 fi hadass sar fi hadass syari'i ya fi hadass syari'i syari'i ayo di situ kasro karena pengaruh dari fi fi sebenarnya ya ya secara tidak langsung dari fi nam kemfundukon fi hadas syari'i syari'i apa itu syari'i itu jalan besar jalan raya kalau jalan-jalan biasa seperti ini, kita bilang torik tapi kalau sudah jalan besar bisa dua mobil dalam satu jalur itu namanya syari'i fi fi di dalam fi hadas syari'i fi hadas syari'i, oke diulang lagi gak apa-apa, atau boleh kita ganti dengan kata ganti menjadi fi hadas syari'i muzakar atau mu'anas muzakar pakai hada, berarti muzakar fi hadas syari'i, berarti kita ganti menjadi, hadas syari'i jadi hu, tapi karena fi, menjadi hi, ya, fi hi, ya fi hi, oke fi, fi fundukoni ai wa fundukoni ya fi hi fundukoni ya di dalamnya, maksudnya di jalan itu ya, di jalan itu ada dua ada dua hotel ya, ada dua hotel nah, Ahsan Titaib bisa ya, ini tinggal banyak melatih ya, diulang ya, ini akan terbiasa ya, yang salahnya adalah kalau kita tidak mau ulang ya, ini yang tadi mulai berkarat jadi masalah ya, kita tahu tapi tidak bisa lancar kenapa? karena tidak di tidak dilatih ya, harus dilatih ya, ambil lima menit ya sepuluh menit dalam sehari untuk baca latihan aja ya, kalau tidak tahu silakan ditanyakan di grup ya, grup itu kita sediakan bukan untuk sekedar menginformasikan hari ini ada kelas tapi buat tanya jawab ya oke oke, rakam Ahadah Ashar oke, sekarang kita ke oke, lanjut ya kita ke bu, ini berarti Budian, Anam Fadolibu Dian, Afon kita telefon dia suad suad itu perempuan suad ya kalau di Indonesia bukan laki-laki suad suad di sana itu nama suad itu perempuannya suad 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 kam berarti kam ahon laki suadi ayo ya suad ya ayo kam akon laki suad oke li akhwani ayo asanti ya ah aslinya adalah benar disini sudah ada ya ini ada penjelasannya disebelah pada dasarnya kalau kita mau rujuk pada teori yang sudah kita ambil tadi ya bahwasannya kata itu cukup kita kasih alif sama nun ya berarti kalau kita tambahkan alif dan nun maka menjadi apa akhwani 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 tetapi khusus untuk kata ini dan masih ada lagi ada satu kata lagi abun itu juga sama seperti ini ini tidak boleh jadi harus kita tambahkan huruf waw di belakang karena aslinya huruf kata ini itu aslinya bukan akhwani tapi akhwani akhwani abun juga begitu ya aslinya apa abun abun tapi kalau kita dengar seperti ini kurang kurang enak disebut abun abun akhwun makanya orang Arab simpel jadi akhwun sama abun tetapi ketika dia mau jadi ya musanna maka muncul huruf wawnya menjadi akhwani bukan akhwani tapi akhwani ya akhwani aywa seperti itu ya maka disini menjadi akhwani li akhwani ini akhwani jadi saya mempunyai dua dua saudara saudara aja ya karena dia itu termasuk dari asma'ul khomsah ya asma'ul khomsah nah oke sampai disini ada pertanyaan bisa ya gampang ya tadi ya pelan-pelan ustaz pelan-pelan ya dan banyak dilatih ya sebagaimana jalan setapa itu kalau sering dilewatin itu akan jadi semeter ya setapa jadi semeter nanti jalan tol tapi kalau tidak pernah dilewatin itu nanti rumput-rumput akan tumbuh ya hilang jalan jalannya jadi hilang yang tadinya kita paham tapi tiba-tiba mana ya kita gak tahu lagi kemana kemana arahnya jadi paling tidak dibulang ya paling tidak sebelum bukan sebelum ya tapi setelah belajar seperti ini ya mumpung panas-panasnya ini harus di harus diulang nanti tengah malam bukan tengah malam ya nanti malam-malam diulang dilihat sepintas aja oh tadi belajar ini oh ini kosa katanya tadi kalau pakai buku lebih bagus kita punya stabilo tadi kata-kata yang sulit ini misalnya atau ini ya funduk ya itu kita akan ingat dan itu sangat bagus untuk mengingat sebelum tidur ya makanya kenapa sebelum tidur kita dianjurkan untuk mengingat-ingat yang tadi tadi pagi ngapain ya itu dianjurkan untuk mengingat-ingat apakah ada kesalahan ada dosa yang kita ini kita beristifar ya kalau ada yang bagus kita tahmid ya syukur ya seperti itu supaya untuk melatih melatih memori ya secara kalau dilihat dari kesehatan itu ya tapi bukan itu kita lihat ya tapi untuk evaluasi diri nah oke sampai disitu silahkan ada pertanyaan kalau nggak ini sampai disini ya berarti kita tutup 2 menit lagi kalau tidak ada pertanyaan ya jadi kita sudah mulai masuk mulai masuk pada adat dan ma'adud ya adat dan ma'adud itu maksudnya adalah bilangan dan yang di bilangan dan dibilangkan ini baru 1 dan 2 ya nanti kita akan masuk pada 3 4 5 6 sampai 10 ya 3 sampai 10 itu satu paket nanti kita akan ambil mungkin di pelajaran ini atau nanti pelajaran setelahnya nanti kita akan lihat ya oke baik soal akhir pertanyaan silahkan jadi supaya kita ambil tidak kita pindah dulu ya jadi silahkan ini diulang lagi anak minta diulang ya jadi bantuan umahat ke anak itu aja ya mengulang kembali ya supaya tidak tidak terlalu susah ya untuk kita pindah ya sama-sama memahami oke soal maafi soal tidak ada ya oke ada yang bertanya berhati yang bisa jawab pulang mana pulang 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 cawe ya dari zoom tidak perlu ya oke sudah habis waktunya jadi alhamdulillah ya hari ini kita perdana setelah Ramadan ada berapa nih ada enam ya enam orang ibu-ibu ibu-ibu belum sempit ya tutup ya biduai kefarotul majlis subhanakallahumma wabihamdika wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh itu itu lupa terus ibu-ibu juga uwa ibu uya kongla Allah na' selamat menikmati